Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rudianto Suki Yohida Service Autodidak Oke, pada kesempatan siang hari ini Di bulan puasa Puasa, semoga berkah ya puasanya Ini kemarin habis Jebol lagi guys, lakernya Ya, begitulah Namanya Jutam Jentua Tasnya udah pernah dihubut Dan sekarang Dulu saya mau buat video Ngakalin arang yang sudah pendek ya Kita copot langsung ya Arang yang sudah pendek Karbon yang sudah pendek Kita perpanjang Kita pake Biar maksimal ya Kita copot dulu Oke, kita copot Ini tadi yang mesin itu Gak gitu guys Kita ganti Karena maksimal Lalu kan mengejar waktu Banyak laundry Jadi gak tak video Sekarang yang buat praktek Yang ini dulu Yang mesin yang dulu Ini yang dari situ ya tadi Ini buat contoh Untuk memanjangin ini Karena ini masih panjang Masih bisa dipakai Dan posisi keadaan Belum punya karbon pengganti Caranya sangat mudah Lanjut Kita eksekusi Oke, ini biasa Karena ini sudah Plotot-plotolan Saya sudah sebutnya Taruh sini Ini Congkal Oke Taruh Siapkan kabel serabut Seperti ini Kabel serabut ya Untuk Menambah agar Posisi kabelnya panjang Kita tarik ke belakang aja Oke Oke Kita tarik ke belakang Terus Posisi seperti ini Ini ya Posisi seperti ini Kita kasih Kabel tadi Kabel serabut tadi Kita Saya kasih dalamnya Oke, seperti ini Terus Diputer-puter Kalau enggak ya Ditali lah Ini gak puter-puter saja Seperti ini Terus Agar Hasilnya tadi Di sini panjang Karena kan Pendek Kita masukkan Oke Seperti ini Nah Jadi panjang kan Ini kesalahan maksimalnya Masih panjang Segini Masih bisa digunakan ya Ini darurat Apabila kita Tidak punya Karbon pengganti Oke Seperti saya Ini langsung yang sini Ditali Sini aja Enggak usah disolder Enggak usah apa Pokoknya Seperti ini Nah Ditali seperti ini Ini ditali seperti ini Oke Nah Seperti ini Maaf Enggak kelihatan ya Nah Ditali seperti ini Enggak fokus Sampai ini Nah Tali seperti ini Terus diputer-puter saja Seperti ini Agar rapi Dipotong Pakai gunting Tapi ini Enggak tak potong ya Begini aja Terus dipasang lagi Disini Disini ya guys Dipasang lagi Disini ya Kan ini sudah panjang Ini sudah Ini sudah bisa maksimal Seperti ini Oh Bisa Tadi kan pendek Ini sudah maksimal Masih lama ini Kalau untuk berubah Kalau buat launch Enggak lama Oke Ini masukkan Kedalam sini lagi Ke casingnya lagi ya So Casing Gable ini Enggak usah dipotong Kalau mau dipotong Juga enggak apa-apa Silahkan Kalau mau yang rapi Tinggal potong lagi ya Ditali serialnya Enggak kelamaan Nah ini sudah jadi guys Tadi pendek Sekarang Jadi panjang Seperti ini Sudah lama Terus kita Pasang lagi Bawahnya Ini sudah Ini sudah lama Ini panjang Sudah panjang Tadi cuma segini Sekarang jadi segini Soalnya kan Mesini mau Rakan gue Kenek Biasanya Kering Hilang Kainai terus Sudah Seperti ini Terus dipasang lagi Disini Cukup Disini Seperti ini Sudah panjang Tadi pendek Maksimal Biasanya kalau pendek Enggak connect Dan enggak mau berputar Dan kalau hanya itu Kalau disini habis Dan dia itu masih Sedikit banget itu Enggak connect Enggak neken itu Kalau hanya Waktu Pada jam seperti ini Waktu digitalnya itu Timernya itu Bergerak terus Tapi Di dalam Tabung Enggak ada putaran Terus Satu lagi Air menggendang terus Enggak ada reaksi Sama sekali Kadang air bisa keluar Tapi enggak ada spin Enggak bisa di spin Enggak bisa berputar Dan sebagainya Itu biasanya Yang sering saya temukan Disini Karbon habis Atau dinamo yang rusak Seperti itu Yang saya jumpai Dan saya berikan kepada Teman-teman Subscriber semuanya Jangan lupa Teman-teman Yang belum Subscriber Segera subscribe Agar saya Bikin video Autodidaknya Semangat Dan bisa belajar Bersama Jangan lupa Di share Di like Dan di subscribe Maaf Kalau buat videonya Amburadul Belum profesional Karena Saya belajar Untuk bisa Memperbaiki Secara Autodidak Semoga bermanfaat Apabila ada Kesamaan Yang dialami Dengan mesin Seperti ini Elektrolux Seri ini Kendalanya Biasanya Di bagian Karbon Seperti tadi Dan apabila Karbonnya habis Seperti tadi Pendek Bisa dipanjangkan Dengan menambah Kabel serabut Disambung Di belakangnya Dan bisa Lebih panjang lagi Oke Jangan lupa Teman-teman Di subscribe Di share Mudah-mudahan Videonya Bisa dipahami Dan bisa dipraktekan Apabila Anda Mempunyai mesin-mesin Seperti ini Tidak perlu ke penggal Dan kita bisa Perbaiki sendiri Tutorial copet ini Sudah ada Ini tadi Cuma tutorial Untuk Kita bersama-sama Perbaiki Agar Karbon yang pendek Bisa diakali Dipanjangkan Tidak perlu Beli lagi Dan bisa Dimanfaatkan lagi Oke Ini tadi Kemarin Maaf Ini udah Jebel lagi Kemarin kan Tutorialnya Satu yang ganti ya Tidak ganti Yang baru Satu Yang satunya Tidak ganti Yang satunya Ambil dari yang ini Tidak ganti ke sana Tadi habis karbonnya Yang ini Dan Keluannya seperti itu tadi Yang saya sebutkan Air menggenang Itu habis Ini gak mau berputar Habis karbonnya Dan kemarin Lakernya juga Ternyata hancur Lagi guys Karena masuk Mesin cuci ini Buat laundry Beban yang dimasukkan Atau kain yang dimasukkan Tidak pernah pakai Ditimbang Asal bisa masuk saja Full Dan Non-stop Jadi ya Wajarlah Kalau Sering pecah Lakar Gandil lakar Itu sudah wajar Dan asnya Sudah terkikis Dan tidak halus lagi Jadinya Sering Trouble Itu sudah wajar Tapi kalau kita bisa Membenahi sendiri Itu dengan Biaya yang sangat murah Dan Sangat menyenangkan Sekian video dari saya Jangan lupa Teman-teman Di subscribe Di share Mudah-mudahan videonya Bisa dipahami Dan dipraktekan Dan bisa berhasil Terima kasih Yang telah like Yang belum Segera Like Dan Di subscribe Teman-teman yang sudah Subscriber Terima kasih Selamat Berpuasa Sebentar lagi Lebaran Ya Terima kasih Telah setia Di channel saya Dukungannya Di share Di like Dan di subscribe Sekian tutorial dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Nanti lanjut Menai setrika yang mati Insyaallah Video selanjutnya Sekian video dari saya Bye-bye 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 Bye-bye